Intro Halo, salam berjumpa kembali dengan ibu Ibu harap semua tetap dalam keadaan sehat Pembelajaran kita sebelumnya Kita sudah membahas tentang Apa itu ruang dan interaksi antar ruang Ruang adalah tempat tinggal mangguk hidup di permukaan bumi Nah, permukaan bumi adalah sangat luas Lalu, bagaimanakah kita mengetahui Kenampakan permukaan bumi yang sangat luas itu? Nah, dalam pembelajaran kali ini Kita akan membahas tentang peta Ada pun tujuan pembelajaran kita Yang pertama, menjelaskan pengertian peta Yang kedua, menjelaskan fungsi dan tujuan peta Yang ketiga, menyebutkan dan menjelaskan komponen-komponen peta Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar Dan diperkecil dengan menggunakan skala Kumpulan peta-peta yang mempunyai tema yang sama Dan disusun dalam bentuk buku disebut dengan atlas Tiruan bola bumi dalam bentuk kecil disebut globe Peta, atlas, dan globe adalah permukaan bumi Bentuknya yang berbeda Peta dalam bidang datar A, atlas dalam bentuk buku Dan globe dalam teruan bola bumi Fungsi peta Menyajikannya di atas peta Fungsi peta yang kelima adalah Keperluan pembangunan Misalnya konstruksi jalan Perencanaan kebutuhan penduduk Ada pun komponen peta antara lain Satu, judul peta Pada bagian atas peta Biasanya terdapat nama atau judul peta Yang menunjukkan isi yang ingin digambarkan Biasanya, judul ditulis dengan huruf kapital Dan berukuran lebih besar daripada ukuran huruf lainnya di dalam peta Yang kedua adalah skala peta Skala peta adalah Perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya Contohnya, skala pada peta berikut adalah 1 berbanding 320 ribu Artinya, dibaca 1 cm di peta Sama dengan 320 ribu cm di lapangan Yang ketiga adalah orientasi utara atau tanda arah Yaitu, tanda yang berfungsi untuk menunjukkan arah mata angin peta Yang keempat adalah simbol peta Yaitu, tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan Dibedakan menjadi Yang pertama, simbol titik Contohnya seperti berikut ini Simbol garis Menggambarkan objek geografis yang memiliki panjang Contohnya seperti sungai, jalan raya, maupun batas-batas negara Yang ketiga yaitu, simbol area Menunjukkan adanya luasan dari sebuah objek Contohnya, danau dan sawah Yang kelima adalah garis koordinat Yaitu, garis kayal pada peta Berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur Garis lintang adalah garis kayal yang digunakan Untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis katulistiwa Garis bujur adalah Garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan Komponen peta yang keenam adalah inset peta Yaitu, peta kecil yang ada di dalam peta Contohnya bisa kita lihat pada peta pulau Kalimantan berikut Komponen peta yang ketujuh adalah legenda Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta Komponen peta yang kedelapan adalah sumber peta Yang menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta Biasanya, tahun pembuatan ataupun sumber peta Dicantumkan untuk menginformasikan kapan dan siapa yang membuat peta Baiklah anak-anak sekalian Dalam pembelajaran kali ini Kita sudah membahas pengertian peta Fungsi peta dan komponen peta Dalam pembelajaran yang tadi ibu berikan Kamu lari kembali dan semoga kamu memahaminya Sampai bertemu dalam pembelajaran berikutnya Dadah Dadah